Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Oke guys, di video kali ini aku bakalan bikin video reaction tentang orang-orang aneh di dunia guys. Oke, kita bakalan lihat orang-orang aneh yang seperti apakah yang bakalan aku bikin reaction guys. Namun sebelum kita masuk pada keseruan aku tentang video kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku dan jangan lupa untuk di subscribe. Let's go, kita mulai. Oke guys, video yang pertama datang dari Tegal. Oke, disini dijelaskan bahwa kita bisa mendengar suara dari tubuhnya. Kira-kira suara seperti apakah itu guys? Aku juga penasaran. Langsung kita lihat. Oh, kayak gini guys. Oke, kalian dengar sekali lagi ya. Rambut, rambut. Nah, rambutnya juga bisa bunyi guys. Nah, kalian dengar nggak sih? Nah, suara yang dimaksudkan tadi guys ternyata suaranya kayak tulang yang lagi patah gitu loh guys. Coba kita dengar sekali lagi ya guys. Kalian dengar baik-baik. Rambut, rambut. Rambutnya guys. Nah, kayak gitu bunyinya guys. Oke. Untun neham, untun neham. Untun neham. Bibirnya. Oh my god. Kalian lihat ya guys. Bibirnya juga bisa bunyi dong. Kita lihat. Nah, bibirnya bisa dong bunyi kayak gitu. Kayak ada tulangnya yang lagi patah ya guys. Dan kita tahu sendiri guys. Bibir kita ini kan nggak punya tulang guys. Ini aneh ya guys. Nah, rusuknya guys. Oh my god guys. Kira-kira itu bunyi apa guys? Menurut kalian itu bunyi apa guys? Tangan. Pipirnya, pipir. Pipirnya guys. Pipirnya. Oh my god guys. Oke guys. Disini kita lihat ada nenek-nenek yang kayak punya tanduk gitu ya guys. Di kepalanya guys. Dan tepat banget guys. Tanduknya disini loh guys. Ini kita bisa lihat dengan jelas ya guys. Dan katanya nenek ini menjalani hari-harinya dengan biasa-biasa aja guys. Kalau menurut aku guys, ini bisa aja atau mungkin aja adalah tompel dari nenek ini ya guys. Kita juga nggak ada yang tahu guys ini apa. Tapi bentuknya kayak tanduk itu loh guys. Bentuknya mirip banget sama tanduk ya guys. Ini sih unik banget ya guys. Dan katanya selama memiliki tanduk ini, nenek ini menjalani hari-harinya biasa aja guys. Menurut aku ini unik juga sih. Tapi juga aneh ya guys. Oh ini foto neneknya guys. Lagi makan daging ayam dong. Ternyata nenek ini juga udah cukup tua banget ya guys. Oke kita next. Oke guys. Sekarang disini kita lihat ada baby dong. Imut banget ya guys. Dan dia memiliki keunikan guys. Memiliki tiga lengan dong. Kita lihat. Ini lengannya satu, dua, tiga guys. Dan lengannya itu kayak hidup gitu ya guys. Kayak memiliki tulang gitu kan. Ada biasanya kayak lunglay aja gitu guys. Kayak nggak ada tulangnya. Tapi ini beneran mirip sama lengan ya guys. Kalau di daerah aku guys biasanya itu disebut daging menumpang guys. Tapi kalau menurut aku ini kayak lengan beneran loh guys. Kayak memiliki tulang gitu terus lekuknya kayak gini loh. Nah kita lihat bareng-bareng itu kan. Oh my god guys. Ini unik banget ya guys. Baby-nya lucu juga guys. Lucu mengemaskan banget ya. Oke guys. Berikutnya kita lihat disini ada anak cowok. Dan kita lihat keunikannya adalah memiliki tiga kaki guys. Kalau manusia normal guys memiliki dua kaki ya. Tapi disini dia memiliki tiga kaki dong. Dan menurut aku ini unik banget guys. Oke guys. Mungkin ini terjadi karena faktor apa ya. Aku juga nggak tahu guys. Tapi ini unik banget loh. Itu kakinya bisa dipasangin bawah sekaki dong guys. Nah ternyata kakinya ini juga berfungsi guys ya. Ini kakinya yang kiri, kanan, sama yang di tengah guys. Oh my god. Oke guys. Dan berikutnya disini kita lihat. Ini ada anak kecil dari India guys. Oke disini udah terlihat jelas guys. Keunikannya dimana. Dia memiliki dua kaki yang nempel gitu guys. Di badannya tuh. Kita lihat guys. Nah kakinya bisa dipegang dong. Dan kalau menurut aku sih ini mungkin aja. Kembarannya yang di dalam rahim mungkin nggak berkembang. Dan kalau anak kembar di dalam rahim itu kan berdekatan gitu ya guys. Mungkin aja mereka bersatu gitu guys. Di dalam rahim. Mungkin aja kembarannya itu nggak berkembang dengan baik. Dan terjadilah keunikan seperti ini guys. Oh disini ternyata ada before afternya guys. Ini sebelum dia dioperasi dan dicabut dua kaki tadi ya guys. Dan ini afternya dong. Dia udah nggak punya dua kaki itu yang nempel lagi di dadanya guys. Dan dia happy banget dong. Oke guys. Disini kita lihat ada anak kecil. Cewek ini kayaknya ya guys. Disini dia memiliki satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kaki guys. Dan banyak yang bilang tubuhnya ini mirip gurita atau laba-laba ya guys. Kita lihat guys. Ini kakinya dong. Nah disini kakinya satu, dua, tiga, empat. Dan satu lagi ada di depan gitu ya guys. Tapi dia ceria banget ya guys. Ini mungkin mamanya guys lagi meluk dia. Dan sekarang setelah dioperasi. Dia bisa hidup kembali seperti manusia normal ya guys. Ini beforenya ya guys. Pas dia masih kecil dia memiliki empat kaki guys. Itu keunikannya dia. Dan ini afternya guys. Dia sangat cantik dan dia udah sekolah sekarang guys. Oke kita doakan bareng-bareng biar adenya jadi anak yang pintar ya guys. Di sekolah. Oke guys. Disini kita lihat ada anak kembar siam ya guys. Dan mereka cantik-cantik loh. Dan katanya mereka berdua ini sangat fenomenal guys. Kita lihat. Ini mereka berdua ya guys. Cantik-cantik loh. Nah ini mereka udah besar guys. Dan mereka sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Kita lihat ini mereka bahagia banget ya guys. Oke dan sekarang mereka udah remaja guys. Nah ini mereka berdua guys. Oke guys. Mungkin cukup sekian dulu video dari aku. Tentang manusia-manusia aneh dan unik ya guys. Oke buat kalian yang mau rekomendasiin aku untuk bikin video apa. Kalian bisa tinggal komen di kolom komentar ya guys. Karena di channel ini aku bakalan bikin video tentang vlog, game, dan video reaksin tentang semua video apapun ya guys. Buat kalian yang belum like video aku. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.